oke, what's up bro, back again with my channel RQPP12 disini jadi, kali ini aku mau remap Kawasaki R6 ku sekalian ganti busi brakes sebelumnya mungkin kalian sempat nonton vlog ku tentang review soal busi brakes dan alasan kenapa aku sampai ganti pakai busi brakes jadi, aku bakal remap Kawasaki R6 ku ini di ProTuner Bali aku dapat infonya di internet dan aku lihat kelihatannya mereka memang profesional karena ada beberapa temen ku juga yang disana dan beberapa kenalan juga yang biasa main di Yamaha Sunday Race rencana aku sih, mau geser RPM, dimana RPM dari Kawasaki R6 ini limitnya kan Rp11.000 ya, mungkin digeser jadi Rp12.000 mungkin cuma digeser sedikit aja sih terus, ada beberapa bagian dalamnya yang entah, aku nggak tahu nanti mau diapain sama Bro Ketut ya, jadi namanya Ketut dari ProTuner, aku dapat Instagramnya juga dan ada Instagramnya ProTuner Bali juga untuk horsepower sama Torsi ku, sebelumnya sih itu, horsepower ku seingatku 80, Torsi ku 70 ya, pokoknya selisih 10 gitu ya, harapanku bisa tembus 85 sih dari ganti busi sama remapping ini ya, ada beberapa kelebihan sama kekurangan dari remapping ini nanti aku bakal jelasin di vlog selanjutnya untuk pengubahan, aku belum ada ngubah apa-apa dari yang sebelumnya aku masih pakai knalpot Chubrader yang slip on, headernya custom terus, filter masih pakai Verox yaudah, baru tembus 80 nggak tahu ya, kali ini tembus apa dan kemungkinan, ada kemungkinan pembacaan dari Dino-nya itu berbeda dengan hasil aku sebelumnya karena yang namanya alat ukur pasti ada akurasinya beda-beda jadi, belum tentu aku nanti apa namanya, Dino di sana pas waktu remap itu hasilnya bisa lebih besar dari yang sebelumnya bisa aja, akurasi alat sebelumnya itu tidak sebaik alat yang aku pakai waktu remap sekarang ya, kita lihat aja nanti gimana jadi, apa, bengkelnya ini tempatnya tempatnya ada di kerobohan aku rasanya pernah lewatin sana cuman aku nggak angeh dan ternyata bengkelnya ini termasuk bengkel custom juga jadi, custom-custom motor kayak motor-motor jeb style berat style cafe racer free tracker dan hasilnya keren-keren juga loh ini aku janjian jam 12-an tapi, aku baru bisa berangkat sekarang jam 1 malum, tadi nganter adikku dulu sih ya, mungkin karena ini jalannya padat aku skip dulu sampai di deket-deket kerobohan kita lanjutin lagi perbincangannya yuk, next oke ternyata tempatnya kelewatan itu tempatnya oh susah banget soalnya ini kawasan padat jadi rada susah nih, kan lewat lagi kan anjir parah oke ini aku disuruh masukin motornya ke dalam padahal orang-orang kerja ternyata ini depannya kayak a shop gitu kayak apa namanya jualan baju surf abis itu baju surfing ada topan surfing nah, bengkelnya ini di belakang gini kayak kelihatan oke, aku sekarang sudah sampai di Pro Tuner Bali dan sekarang mau lakuin proses remapping tapi sebelum remapping aku mau pasang businya dulu busi bricks yang aku beli itu dan motornya itu masih didinginin pakai apa namanya yang ya van van besar gitu ya, disini ada banyak banget proyeknya ini yang paling wah aku lihat ada CB 1000 terus ya disini banyak motor custom ada motor trail juga nah, setelah ini ya kita langsung lanjut ke proses remapping setelah motornya didingin itu broken sudah siap-siap oke jadi ini sudah selesai tadi pasang busi dan ada kayaknya pembersihan di bagian filter terudar aku sekarang mau lanjut di remap itu udah mereka udah nyiapin buat remappingnya kita lihat aja selanjutnya oke sorry banget aku harus jelasinnya lewat dubbing lagi ya ini untuk kalian biar dapetin informasi yang maksimal dan jelas karena kalau aku pake suara mic nya langsung walaupun aku sudah pake mic eksternal suaranya gak jelas karena ketutup sama suara knalpot yang bising banget dan aku coba gain suaraku malah noise nya gak keruan jadi aku lebih milih untuk dubbing aja nah disini aku jelasin nih apa aja sih yang dirubah dari remapping ECU Kawasaki R6 jadi yang dirubah itu program yang ada di dalam ECU standar ini dimana limitnya itu dibuka dari yang standar itu 11.000 RPM dinaikin jadi 12.000 RPM kenapa aku gak apa no limit aja karena itu efeknya nanti ke mesin bahaya malah bisa jebol nanti mesinnya terus selanjutnya ada di settingan bahan bakar dan pengapiannya karena aku sudah ganti filter dan knalpot dan busi juga jadi sektor bahan bakar dan pengapiannya juga harus dimaksimalin sesuai dengan spek motorku pokoknya semua ini di program ulang agar mesinnya jadi lebih aman dan performanya lebih bagus nah untuk yang lebih detailnya lagi kalian tunggu aja vlogku yang selanjutnya aku bakal ngobrol bareng sama bro ketut dari Pro Tuner Bali nah selanjutnya aku bakal jelasin proses remappingku ini jadi proses pertama itu ini di dino seperti biasa untuk tahu berapa sih power awalnya karena aku sudah ganti busi aku belum dino sebelumnya dan ini jadi titik dasarnya berapa power ku nanti begitu di remap hasilnya berapa kayak gitu nah dari hasil proses remap pertama aku kaget banget aku gak tau sebelumnya kalau ternyata ya harus ku tuh bisa tembus sampai 223 kemarin top speednya ya 223 km per jam dan aku pernah maksimal tuh karena aku udah takut banget itu cuma sampai 210 km per jam ngeri banget ngeri banget untuk kapasitas 650 cc 2 silinder dan waktu di uji hasilnya di proses pertama itu horsepower nya 50 dan torsinya 50 terus setelah di remap itu aku kurang jelas lihatnya yang jelas itu naik 2 sampai 2 atau 3 horsepower atau ya 2 atau 3 horsepower terus torsinya itu aku lihat dari dino sih 60 ya nanti setelah ini mungkin aku dino di tempatku sebelumnya untuk tau berapa sih kenaikannya dari power ku yang sebelumnya nah ketika proses remap yang pertama itu ada ada kendala dimana tarian atasku ternyata drop dari katanya bro ketut ini jadi di remap ulang lagi untuk power nya biar merata setelah itu di remapping kedua ada ledaan di RPM 8000 dan itu kata bro ketut gak bagus terus aku juga ngeliatnya ngeri soalnya nembak gak karuan gitu di RPM 8000 nya jadi di remap ulang lagi sehingga dapet hasil yang maksimal nah di hasil hasil akhirnya itu itu kalau gak salah horsepower nya 53 atau 54 terus torsinya itu 60 berapa gitu aku juga lupa foto hasil akhirnya itu gimana cuman nanti untuk tau pastinya aku bakal ngelakuin dino lagi di tempatku yang sebelumnya untuk pastiin berapa sih kenaikan dari remap ECO ini dan ganti busi nya yang pasti kalau ganti busi itu paling naik satu atau dua horsepower dan torsinya itu ya kisahkan gitu gak banyak-banyak oke what's up bro jadi aku baru aja selesai terima kasih